disini saya akan menunjukkan dan menjelaskan sistem reproduksi wanita yang terdiri dari genitalia eksternal dan internal panggul, ligano-ligano, porus panggul, dan jaringan-jaringan lain yang pertama adalah genitalia eksternal yang terdiri dari yang pertama monscubis monscubis adalah bagian lemak di atas simpisis kubis yang kedua labia mayora dan minora lipatan kulit yang melingkari vestibulum dan menutupi bagian depan uretra dan vagina yang ketiga klitoris masa kecil jaringan ereksi yang keempat vestibulum vestibulum masa jaringan ereksi berada dalam labia minora dan di kedua sisi lubang vagina dan yang terakhir perineum daerah di antara vagina dan anu dan terdapat juga uretra dan terdapat juga imen atau selaput darah di dalam genitalia eksternal terdapat dua kelenjar yang pertama kelenjar bartolin dan yang kedua kelenjar skin kelenjar bartolin adalah kelenjar bartolin terletak di setiap sisi lubang vagina mereka mengeluarkan cairan yang membantu melumasi vagina kadang-kadang taluran dari kelenjar-kelenjar ini menjadi terhalangi pada kelenjar skin homolog dengan kelenjar prostat pada laki-laki menghasilkan mukus terletak di kedua sisi lubang uretra selanjutnya genitalia internal terdiri dari ovarium tuba falofi uretra cervix vagina yang pertama ovarium ovarium berfungsi menghasilkan sel teruk tiap bulan mulai dari masa pubertas hingga menopaus serta memproduksi hormon estrogen dan progesterone yang kedua uterus juga disebut rahim adalah organ otot berbentuk buah sir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan pektor uterus berfungsi untuk memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau si sampai siap untuk dilahirkan yang ketiga tuba falofi adalah saluran dengan panjang yang menghubungkan antara indung telur ovarium dan rahim saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat opulasi dan sebagai tempat penemuan sel telur dengan sperma adferma dan bagian bawah rahim serfix adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dan vagina ada dua bagian serfix yaitu eksternal os dan internal os dan yang terakhir vagina vagina adalah saluran yang menghubungkan serfix leher rahim dengan bagian luar tubuh vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat bersalinan normal panggul atau velvig ada dua bagian yaitu panggul lunak dan keras fungsinya juga ada dua yaitu velvig nilo dan velvig nilo di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tulang panggul bagian panggul dibagi menjadi empat bagian dan bagian yang pertama adalah dua buah os koksari dan yang selanjutnya adalah tulang sakrum dan yang selanjutnya adalah koksigius dan selanjutnya adalah hilium atau tulang usus dan yang selanjutnya adalah istium dan selanjutnya ada pubis dan yang ini adalah kristal iliata dan yang ini adalah spina iliata dan yang bagian atasnya adalah spina iliata anterior superior dan yang di bawahnya adalah spina iliata anterior inferior dan yang di belakangnya adalah spina iliata posterior superior dan yang ini adalah spina iliata posterior inferior dan yang selanjutnya adalah tulang isium dan yang selanjutnya adalah spina iliata anterior osis pubis dan yang selanjutnya ada os pubis pada sudut ini adalah arcus pubis pada bagian ini adalah tulang sakrum bagian yang menonjol ini adalah promotorium atau sayap sakrum yang ini adalah bagian sayap sakrum pada bagian ini adalah foramina sakralia anterior pada bagian yang berlubang selanjutnya ada tulang toksiges di bagian lunak terdapat otot-otot atau muskulut muskulus yang pertama otot dasar panggung bagian luar terdiri dari muskulus vinceterani ekstermium muskulus bulbocano femosus paling kari vagina dan yang terakhir muskulus verinea transversus superficialis yang kedua otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus terdiri dari muskulus ilukosiksigius muskulus isiosiksigius muskulus verinea transversus profundus dan muskulus koksigius jaringan-jaringan lunak lainnya terdiri dari uterus otot dasar panggul dan terium selanjutnya ligamen-ligamennya yang pertama ligamentum sakrum iliaka pembukaan belakang tulang sakrum ke tulang utus yang kedua ligamentum sakrum sinosum tulang sakrum ke spin isiadica yang ketiga ligamentum sacro tuberosum yaitu tulang sakrum ketubus osis insiadica yang keempat ligamentum pubicum anterior os oksaedista et sinetra yang kelima ligamentum sacrocogium yang keenam ligamentum ingiwale ligamentum podpa dan yang terakhir membrana os burotaria selanjutnya bagian keras panggul terdiri dari tiga yang pertama os kopsa terdiri dari os ilium os isium dan os kubis yang kedua os sakrum dan yang ketiga os koksigius selanjutnya os kopsaed atau os imuniatis terdiri dari dua kanan, kiri, dan kiri sakrum terbentuk dari tulang-tulang yaitu os ilium os isium dan os kubis ketiga tulang bertemu pada cekungan berbentuk nolpok selanjutnya os kopsigius 3-5 vertebra yang bergabung sartus terdorong ke dorsal pbp makin lebar selanjutnya sendi-sendi atau artikulasiun yang pertama artikulasiun sakruiliaka menghubungkan sakrum dengan ilium memungkinkan gerakan terbatas ke depan dan ke belakang pergeseran yang terlalu lebar pada artikulasiun ini sering menimbulkan rasa nyeri di daerah persendian yang kedua artikulasiun sakrokoksigea merupakan hubungan os sakrum dengan kopsigis adanya sendi ini memungkinkan os kopsigis tertekan ke belakang pada waktu kepala janin lahir dan yang terakhir impisis pubis terbentuk dari dua os kubis longgarnya hubungan simfisis ini dapat menimbulkan simfisiosis yang terasa sangat nyeri selanjutnya bentuk panggung normal yang pertama ginecoid 41% wanita halitus bulat kelengkungan sakrum baik sipinas insiadica tumpul dan tidak menonjol sudut arkus pubis membulat yang kedua android 33% pria seperti spt jantung pulvatura sakrum hampir lurus angulus subuhukus sempit yang ketiga antropoid laki-laki wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkah yang panjang pap oval sempit manjang pentodorsa dan yang terakhir pelatih pelioid pria atau wanita jarang gangguan perkembangan traktif herbiliter TAP ellipse sungguh panjang transversal selanjutnya pemeriksaan panggul luar yang pertama distantia spinarum jarang antara spinaria iliaka anterior superior kiri dan kanan 23-26 yang kedua distantia pelitarum jarak yang terjauh antara kristalia iliaka kanan dan kiri 26-29 yang ketiga konjugata eksternal jarak antara pinggir atas simpisis dan ujung proposus simpisis ruas tulang tumbal ke V 18-20 dan yang terakhir ukuran lingkar lingkar panggul dari panggul atas simpisis ke pertengahan antara spina iliaka anterior superior dan trokanter mayor serpihak dan melingkari keseluruhan panggul 80-90 sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panggul panggul Terima kasih.